Kapal pemerhati lingkungan Greenpeace, Rainbow Warrior, merapat di pelabuhan Tanjung Priok sejak hari Kamis kemarin. Presiden SBY menyempatkan diri berkunjung ke kapal tersebut untuk mendengar paparan upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh Greenpeace selama satu bulan terakhir di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Risti Ayu langsung dari Tanjung Priok, Jakarta. Ya Risti, bagaimana hasil kunjungan Presiden di kapal Greenpeace? Ya gelang kunjungan Presiden Yudhono dan rombongan bertemu dengan pimpinan pemerhati lingkungan hidup yakni Greenpeace sudah usai sejak 30 menit yang lalu. Pertemuan ini digelar kurang lebih selama dua jam sejak pukul 9 pagi hari tadi di mana pada awal pertemuan ini Presiden Yudhono dan rombongan sempat menggelar pertemuan internal dengan pimpinan Greenpeace yakni mendengarkan paparan dari Greenpeace mengenai visi dan misinya dalam menyelamatkan lingkungan hidup. Dalam pertemuan internal ini Presiden Yudhono dan rombongan diterima langsung oleh eksekutif dari eksekutif direktur maksud kami dari Greenpeace Internasional yakni Kuminadu di mana dalam pertemuan internal ini Greenpeace menyatakan dukungan ya kepada Presiden Yudhono yang juga mendukung dalam perlindungan keakeanika ragaman hayati Indonesia. Greenpeace juga menyatakan apresiasinya dan merasa terhormat karena Presiden Yudhono sempat menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke kapal Rainbow Warrior yang sebelumnya sempat melewati perairan Indonesia mulai dari Papua setelah sebelumnya mengarungi lautan dari Australia. Dan dalam pertemuan tersebut Greenpeace Internasional juga menyatakan bahwa selama ini telah melakukan sejumlah perlindungan lingkungan hidup yang juga menjadi kebijakan Presiden Yudhono dalam selama menjabat menjadi Presiden Indonesia. Presiden dari Greenpeace ini juga meyakinkan bahwa terwujudnya perlindungan untuk keaneka ragaman hayati ini bukan hanya sekedar kepentingan lingkungan itu sendiri melainkan adalah perwujudan keadilan sosial sebab masyarakat termiskin di pedalaman adalah pihak pertama yang akan menderita saat alam menjadi binasa karena mereka menggantungkan hidupnya pada alam. Dan pada di akhir pertemuan ini juga pimpinan dari Greenpeace berharap pada Presiden Yudhono agar senantiasa di akhir jabatannya tetap konsisten dalam menjaga lingkungan dan juga memberi ruang bagi pertumbuhan masyarakat sipil yang kuat dan dinamis karena dengan visi-misi tersebut dapat tercapai kemajuan dan mewujudkan masa depan hijau di Indonesia sebagaimana juga visi dari Presiden Yudhono dan setelah menerima paparan dari Greenpeace internasional ini Presiden Yudhono dan rombongan kemudian didaulat untuk menuju ke kapal Rainbow Warrior milik dari Greenpeace disini Presiden Yudhono menyaksikan langsung kapal yang diklaim sebagai kapal ramah lingkungan dimana menggunakan cat ramah lingkungan juga pengolahan biologi untuk limbah dan air kotor di dalam kapal serta juga memiliki sistem penggerak listrik yang tidak hanya memanfaatkan mesin penggerak namun juga lebih banyak memanfaatkan layar kapal sehingga tidak mengharuskan menggunakan bahan bakar yang dapat merusak lingkungan dan di akhir kunjungan di dalam kapal ini Presiden Yudhono sempat menyampaikan pidatonya dimana Presiden Yudhono juga mengapresiasi atas kunjungan kapal Rainbow Warrior yang sempat berhenti di Tanjung Priok ini dan untuk sementara potongan wawancara ataupun pidato dari Presiden Yudhono Yudhono berikut lengkapnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih